Film dokumenter ini menjadi perhatian karena berdasarkan kisah nyata di Indianapolis mengenai skandal keji, mengerikan, dan bakalan membuat kita bikin bergedik dengan dokter kesuburan terpopuler di Indiana tentang dokter gila yang mendonorkan spermanya ke setiap pasien wanitanya tanpa persetujuan mereka. Alhasil ia telah membangun klan anaknya sendiri dari berbeda-beda ibu tanpa sepengetahuan orang lain. Dimulai pada tahun 1970 hingga 1980-an, melakukan praktek ilegalnya selama 10 tahun. Inseminasi adalah proses pemasukan sperma ke dalam genitalia wanita. Biasanya mereka melakukan proses ini adalah si ibu yang menginginkan si jabang orok, namun tidak bisa mengandungnya karena masalah kesuburan dari sang suami. Film pun dibuka dengan diperlihatkan foto-foto bocil dan buku-buku yang disusun rapi. Kemudian tim akan berfokus pada saudara pertama yakni Jacoba, yang mendapatkan hasil tes DNA bahwa ia ternyata selama ini bukanlah anak kandung bapaknya. Awalnya tidak ada kecurigaan bahwa ia bukanlah anak kandungnya. Di saat ia merasa berbeda dengan sang bapak, akhirnya si ibu memberitahukan fakta yang mengejutkan tentang kebenaran yang dimana. Jacoba ini adalah hasil inseminasi buatan dari dokter kesuburan. Singkatnya, dahulu kala ibu Jacoba menginginkan si jabang orok di kehidupannya. Namun masalahnya adalah sang suami tidak bisa punya anak, karena masalah ketidaksuburan. Lantas Debbie pun pergi untuk inseminasi buatan ke klinik dokter Donald Klein, yang sangat populer dengan tingkat 99 keberhasilan untuk membuat pasien menjadi hamil. Di saat sudah tidak ada harapan lagi, dokter Klein mampu membuat impian semua orang tercapai melalui bantuan medis. Secara teori, dokter Klein sangatlah profesional seperti dokter pada umumnya. Tidak ada yang aneh di ruangan tersebut dan melakukan prosedurnya. Tim pun melakukan wawancara setelah melakukan inseminasi buatan kepada Debbie. Tak lama Debbie pun dinyatakan Alhamdulillah telah hamil yang membuat hatinya sangatlah gembira, mempunyai si orok. Ia sangatlah bersyukur dalam hidupnya atas lahirnya Jacoba ke dunia. Debbie sangatlah mencintainya lebih dari apapun. Sing dilanjutkan Tim mendengarkan curhatan Jacoba yang mendambakan seorang adik dalam hidupnya. Barulah ia berpikir untuk mencari informasi apakah di dunia ini ada saudaranya yang tak pernah ia ketahui dengan sang ibu melakukan inseminasi buatan kepada dokter Klein. Besar kemungkinan Jacoba memiliki saudara ataupun saudari yang dimana seorang pendonor sperma hanya boleh melakukan donor spermanya hanya tiga kali dan tidak boleh melakukannya lagi. Kemudian Jacoba mulai menghubungi dokter Klein untuk mencari informasi pendonornya atau bapak biologisnya agar ia bisa mendapat identifikasi. Namun sayangnya Jacoba tidak bisa mendapatkan informasi apapun karena semua berkas sudah dimusnahkan. Lalu dokter Klein hanya bisa mendoakannya saja semoga Jacoba ini beruntung mencari saudara separuhnya itu. Sing dilanjutkan Tim mendengarkan seorang perawat yang dulunya bekerja di klinik dokter Klein. Ia menceritakan dokter Klein adalah dokter kesuburan terkenal di Indianapolis. Dokter Klein dan dokter Robert adalah spesialis di bidang kesuburan dan telah meraih hasil luar biasa dengan diagnosisnya dan mengobati ribuan pasangan yang tak sungur. Jan pun mulai bekerja di klinik dokter Klein pada tahun 81 sampai 94-an. Lebih dari 13 tahun sudah mengabdi padanya untuk membantu para emak-emak. Lalu dokter Robert bekerja bersama dokter Klein pada 87-91. Karirnya sangatlah berjalan mulus berkat dokter Klein hingga menjadi seperti sekarang. Jan tidak mencurigai malpraktek ilegal yang dilakukan dokter Klein karena secara langsung ia mendatangi pedonor spermanya. Bahkan Jan membawa sampel sperma masih aktif di dalam BH-nya untuk sampai di kantor. Kemudian Tim melanjutkan pada Diana sama persis dengan Debbie. Dia bersama suaminya telah pergi ke berbagai dokter kesuburan mencoba mencari masalahnya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kenapa ia tidak juga dikaruniai si jabang urok. Hingga suatu hari ia menemukan dokter yang sangat terpopuler mengenai kesuburan yakni dokter Klein satu-satunya orang yang melakukan inseminasi donor sperma hidup. Sehingga diperlihatkan Liz White menceritakan kepada Tim bahwa ia telah melakukan inseminasi buatan yang dilakukan dokter Klein dimulai dari berbaring hingga membuka lebar-lebar selangkangan untuk dimasukkan spesimen ke dalam organ intimnya. Dengan berpikir positif, ia akhirnya akan mempunyai si orok. Singkat waktu, pada tahun 2014, Jakopa melihat situs 23 dan aku di stasiun TV saat jeda iklan. Bahwa ia mengatakan pada suaminya akan melakukan tes DNA di usia 35 tahun. Lantaran membayangkan kalau ia mempunyai saudara lebih dari satu. Tujuannya hanya mencari saudaranya, bukan bapak biologisnya. Hingga suatu hari Jakopa merasa ada yang janggal kepada Tim bahwa ia memiliki satu saudara. Faktanya ia mempunyai saudara lebih dari tiga yang sangat mencengangkan dan luar biasa ia menemukan saudaranya setelah tes DNA. Dengan silsilah keluarga yang sangat rumit dari salah satu pendonor dan mengetahui lewat komputer. Nyatanya dia mempunyai tujuh bersaudara. Disinilah terjadi ada delapan saudara. Sin beralih pada Jan dan Dr. Robet menuturkan kekhawatirannya akan ada terjadinya pernikahan saudara karena terlalu banyak di lokasi geografis tertentu yang berpotensi saudara ataupun saudarinya yang tidak diketahui secara idealnya hanya bisa dilakukan tiga kali saja. Secara perlahan Jakoba mulai melakukan investigasi menghubungi saudara jauhnya yang entah di mana keberadaannya. Jakoba menceritakan pada Tim bahwa ia pernah bercanda seperti menembak debak tindakan itu yang sangatlah gila. Jika ternyata si Dr. Klein adalah bapak biologisnya alias pendonor utamanya. Bahkan ia mencocok kologikan silsilah keluarga dari mulai pada tahun 1979 sampai 1986 saudaranya yang berfokus pada kecocokan si bapak yang kini tertuju pada wanita bernama Sylvia yakni sepupuk kedua mereka bahkan ada di situs 23 dan aku dan mulai mencari informasi silsilah keluarganya. Salah satu nama muncul yaitu Swinport yang tak lain itu adalah ibunya Dr. Klein. Secara mengejutkan Jakoba bercerita pada Tim bahwa candaannya dulu memanglah fakta bahwa Dr. Klein memang bapak biologisnya. Sehingga Jakoba merasa mual mendengar hal tersebut meski sudah berpikir ke arah sana tapi mereka berharap itulah tidak benar jika Dr. Klein adalah bapak kandungnya. Perasaan Jakoba mulai campur aduk mengetahui fakta yang mencengangkan. Banyak sekali pertanyaan dalam benaknya. Selama ini Dr. Klein telah berbohong memakai pendonor dan bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal semua itu. Dan alasannya apa? Jakoba terus bertanya-tanya sudah berapa lama Dr. Klein melakukannya dan berapa banyak saudara yang mereka punya sekarang. Setelah itu Jakoba melaporkan keluhannya pada Jaksa Agung melalui Sorel. Bahkan menyebarkan berita-berita kemana-mana tapi tidak ada yang meresponnya dan tidak ada yang mempercayainya. Hingga suatu hari reporter Angela mengangkat kisahnya ke halayak publik. Dimulai pada tanggal 15 Februari 2015. Angela cerita kepada tim bahwa ia telah mendapat pesan yang sangat mendalam bahwa seorang dokter terpopuler di Indiana Polis melakukan malpratek ilegal. telah menginseminasi banyak wanita dengan spermanya sendiri. Secara mengejutkannya lagi tidak ada satupun yang percaya pada Jakoba meski sudah melaporkan kejadian tersebut pada Jaksa Agung. Hal tersebut membuat Angela semakin penasaran dengan kejadian mencengangkang tersebut dan mengerikan. Lalu ia pun menghubungi secara langsung dokter Klein untuk menanyakan kejadian mengerikan tersebut. Bahkan meminta DNA-nya sendiri untuk mencocok kologikannya. Namun dokter Klein enggak memberikan DNA-nya pada Angela. Hal itu membuat Angela berpikir jika faktanya dokter Klein bukan bapak biologisnya kenapa ia tidak mau memberikannya untuk membuktikan pada mereka. Sehingga Angela pun terpaksa menyiarkan berita tersebut tanpa menyebutkan nama seseorang dan menurutnya sangatlah sulit untuk menyiarkannya. Tim melanjutkan wawancara pada Jakoba tentang tidak ada satupun yang percaya ataupun mendukung tindakannya itu. Secara teori dokter Klein sangatlah membantu para emak-emak untuk bisa hamil melalui inseminasi buatan. Tetapi tindakannya itu sangatlah salah dan mengerikan. Saat bapakku ternyata bukanlah bapak kandungku. Setelah kejadian tersebut Jakoba menceritakan dua minggu kemudian tiba-tiba anak dokter Klein menghubunginya melalui pesan Facebook yakni dok dan dona. Dok memberitahu pada Jakoba di mana bapaknya memulai donor spermanya sendiri saat dia tidak punya akses pendonor. Yang paling mengajutkan bagi Jakoba adalah ia diberitahu bahwa saudaranya kemungkinan ada lebih 10 saudara ataupun saudari. Tim pun berhasil mewawancara saudara Jakoba nomor 14 di mana Julie merasa heran bahwa wajahnya sangat mirip dengan wajah Jakoba. Ketika Jakoba tampil di TV hal itu membuatnya mengejutkan. Lalu Julie pun bertanya pada ibunya mengenai apakah ibunya dahulu adalah pahian dokter Klein. Diana, ibu Julie sangat yakin bahwa anaknya memang bagian dari bapaknya karena yang dia ketahui adalah dokter Klein menggunakan sperma suaminya. Jadi itu mustahil menurut Diana. Faktanya hal itu terus mengusik dan mengganggu pikirannya dan mencoba menghubungi Jakoba melalui Facebook. Seketika mereka semua menangis mendengar fakta yang sebenarnya bahwa anak yang dikandungnya selama ini adalah anak dokter Klein. Diana bercerita bahwa perkataan suaminya tidak bisa dilupakan karena dokter Klein telah merampas semuanya dari suaminya itu. Diana tidak pernah melupakan kata-kata yang terucap dari suaminya hingga sekarang. Tim melanjutkan kepada Jakoba bahwa dokter Klein telah menghubungi Jakoba dan kelima saudaranya untuk meminta mereka datang ke rumahnya pertama kalinya. Jakoba dan saudaranya bertatapan langsung pada dokter Klein. Namun sayangnya dari pinggul dokter Klein ia membawa pistol untuk menakuti semuanya bahkan mengintimidasi mereka semua. Lalu Jakoba menceritakan seperti mereka semua itu seakan-akan sedang disidang oleh dokter Klein dan bertanya satu persatu seperti sedang menilai mereka semua yang menani anak gue yang paling sukses dari mereka bahkan menanyakan riwayat kesehatan mereka. Jakoba mengatakan pada tim dokter Klein hanya mengatakan untuk tidak mengkhawatirkannya dan membawa kertas lembar satu ayat dari kitab suci yaitu Yeremia 1 bagi 5 dan menatak Jakoba setelah itu dia memberikannya karena dari mereka semua dia mengetahui bahwa yang paling kesulitan dan tertekan adalah Jakoba sendiri dalam pikirannya Jakoba berkata singkarkanlah omong kosong tersebut jangan memakai Tuhannya untuk membenarkan tindakannya itu pada setiap pasiennya tetapi Jakoba mengatakan pada tim bahwa salah satu saudaranya bertanya kenapa alasannya ia telah memakai spermanya sendiri dokter Klein memberikan jawabannya yang selama ini Jakoba dan saudaranya ingin ketahui bahwa bapaknya melakukan hal itu adalah untuk mendolong emak-emak pada dasarnya mereka sangat putus asa untuk mendapatkan anak setelah itu dokter Klein memberitahu semuanya bahwa saudara atau saudarinya tidak lebih dari angka 15 bersaudara namun sayangnya fakta itu tidaklah benar kenyataannya ada 17 saudara tim berhasil mewawancara anak dokter Klein nomor 17 dimana Matt White merasa sangat kacau mengetahui fakta yang mencengangkan di saat umurnya tidak lagi remaja ia mengetahui bahwa selama bertahun-tahun dia bukanlah anak bapaknya dan hanya kasihan pada ibunya selama ini ia telah dibohongi oleh dokter Klein sang ahli kesuburan paling terpopuler di Indianapolis Liz White bercerita pada tim bahwa di klinik dokter Klein hanya melihat dia seorang baik di akhir pekan ataupun di hari kerja meski cukup aneh dan mencurigakan baginya saat dokter Klein berada di ruangannya sendirian sedang ejakulasi menurut Liz White itu sangatlah menyedihkan dan menjejikan saat dokter Klein memasukkan cairannya pada semacam jarum suntik dan memasukkannya secara fokus benar-benar fokus menempatkan jarum suntik tersebut di dasar serpik setelah mengetahui kebenaran yang sangat menyakitkan Liz hanya mengucapkan bahwa dirinya telah diperkau sebanyak 15 kali tanpa mengetahuinya hal yang mengejutkan tidak ada satupun orang yang mengetahui aksi dokter Klein selama 10 tahun melakukan hal tersebut singkat cerita Jacoba tiba-tiba dihubungi secara langsung oleh dokter Klein sehingga dia pun langsung merekam percakapan tersebut dokter Klein meminta Jacoba untuk menghentikan aksinya karena dia dalam masalah besar dengan stasiun tipi yang telah menyiarkan berita tersebut meski tak menyebutkan nama itu membuatnya sangat terganggu saat tipi itu mengusik hidupnya untuk menanyakan kebenaran yang sesungguhnya bahkan imbasnya dokter Klein akan diceraikan oleh istrinya setelah mengarungi perkawinan 57 tahun kini mulai terancam jika kebenaran itu dibongkar oleh Jacoba maka pernikahannya akan berakhir begitu saja tetapi Jacoba tidak paham dengan perkataan dokter Klein seolah-olah menyalahkan semua padanya padahal dia tidak melakukan hal aneh hanya ingin mengetahui siapa di dunia ini saudaranya yang belum terungkap untuk mencegah perkawinan sebapak tetapi itu semua membuat Jacoba semakin antusias untuk membongkar semuanya mengenai dokter Klein dan telah siap untuk membongkar aid terbesarnya pada dunia bahkan mulai mencari tahu latar belakangnya di masa lalu Jacoba mungkin seperti penguntit yang sangat terobsesi dengan dokter Klein untuk membongkar rahasianya bahkan kamalnya sudah dipenuhi dengan kertas-kertas yang disusun menempel pada dinding itu semuanya hanya tentang dokter Klein saja singkat cerita saudara nomor 22 muncul yakni hitter bahwa ia adalah saudaraan awalnya tidak mudah mempercayai perkataan tersebut tapi bukti-bukti mengarah bahwa memang dia punya lebih dari 22 saudara ataupun saudari bahkan saat Julie dan Jacoba memberi tahunya butuh berbulan-bulan bagi hitter untuk menerima kenyataan yang paling pahit bagi hidupnya tim berhasil mewawancarai lagi saudara Jacoba nomor 33 dimana Lisa setelah natal ia melakukan tes DNA yang dimana ia mendapat keluarga dekat begitu banyak yang membuat dirinya bertanya-tanya dan tidak mengetahui apa maksud dari kata-kata keluarga terdekat yang muncul tanpa Lisa kenal sama sekali Lisa menceritakan dimana saat Julie mengatakan bahwa dokter Klein adalah bapak biologisnya seketika Lisa hanya tertawa mendengar lelucon tersebut dan menganggap Julie ini gila mana bisa dokter Klein adalah bapaknya kemudian Lisa pun bertanya pada ibunya apakah dahulu ibu dan bapaknya pernah bermasalah untuk mengandung dirinya lalu apakah dokternya berada di Indianapolis setelah itu ia menyebutkan nama dokter Klein pada ibunya Lisa berpikir jika ibu dan bapaknya tidak mengetahui hal mengerikan tersebut yang saat ini dia bukanlah anak kandung bapaknya kini ia mulai mempercayai ucapan Julie yang sebenarnya sayangnya Lisa mulai mencemaskan anak-anaknya apalagi anak perempuannya untuk berhati-hati saat mulai berpacaran dan waspada siapa orang tersebut yang mungkin itu bisa terjadi bahwa saudara ataupun saudarinya ada di sekitarnya tanpa mereka ketahui kebenarannya hari pun sudah semakin siang tim pun melanjutkannya pada malam harinya untuk mendengarkan hal sesuatu yang mengerikan dari Jakoba yang dimana semua mayoritasnya tinggal berdekatan hanya berjarak radio sekitar 40 km satu sama lain semua orang mempunyai koneksi dengan dokter klan bisa jadi dimana pernikahan sebapa di antara mereka semua yang membuat cemas Jakoba ketika dia berada di tempat umum dan bertemu semua orang sehingga ia berpikir apakah dia bersaudara atau bersaudari tanpa mereka ketahui tim beralih pada mat yang mengetahui orang-orang sekitarnya saling berhubungan dengan dokter klan yang mungkin bisa saja orang-orang dalam lingkarannya itu adalah saudara separuhnya serta dia ini mungkin adalah saudara separuhnya tanpa dia ketahui hal itu membuat mat sangatlah sedih tim kembali melanjutkan mendengarkan cerita reporter Angela bahwa dia sudah menggali kisah dokter klan dan akan menyiarkan namanya di halayak publik serta sudah waktunya bagi dokter klan untuk mengakui kejahatannya sepenuhnya kemudian reporter Angela mengajak dokter klan untuk bertatap muka secara langsung jika tidak ingin datang ke saluran beritanya tapi itu semua akan sangat berbahaya bagi reporter Angela jika datang sendirian lalu atasannya pun memerintahkan reporter Angela untuk membawa bodyguard karena sangat menjemaskan keadaannya bahkan Jacoba juga memberitahu Angela bahwa dokter klan selalu membawa pistol di sampingnya pertemuan itu membuat Angela merasa sangat gugup jika satu perkataan yang menyinggung dokter klan dia bisa saja membunuhnya sewaktu-waktu Angela mengatakan kepada tim bahwa dokter klan mengetahui semua latar belakangnya bahkan memperingatkan Angela untuk hati-hati tapi pertemuan singkat itu dokter klan memohon pada Angela untuk tidak menyiarkannya jika dia benar-benar nekat untuk menyiarkannya maka tamat sudah riwayat pernikahannya bersama sang istri namun naasnya Angela tidak tergoyakan dia akan mengungkap kebenaran yang paling mengerikan tersebut di halayak publik meski banyak orang yang akan terluka keesokan paginya tiba-tiba mulai bermunculan keanehan terjadi pada Jakoba dan saudara saudarinya yang dimulai semua meroda Jakoba mulai terlepas di satu sisi Julie sudah diretas oleh orang tak bertanggung jawab semua pile-pile yang disimpan di google drive tiba-tiba terhapus tanpa jejak yang berkaitan dengan dokter klan serta hitel mulai mendapat gangguan ancaman secara kasarnya ia mau membeli sebidang tanah kuburan di bagian mana bahkan ia juga dibuntuti oleh orang tak dikenal singkat cerita dokter klan punya kejadian yang tak pernah dia lupakan di masa lalu saat itu di pagi hari yang sangat sejuk ia sedang menyetir mobil dengan suasana hati yang cukup tenang tiba-tiba dari arah samping muncullah bocil yang sedang asik bersepedahan lalu tiba-tiba ia pun terlindas tanpa sengaja oleh dokter klan hingga meregang nyawanya tak tertolong lagi dari sinilah dokter klan mulai sangat religius untuk menabus dosanya setelah kejadian yang sangat mengerikan tersebut tim menuturkan dari mantan perawat dokter klan bahwa dokter klan mempunyai akar yang sangat kuat tentang agamanya bahkan setiap di kantor semuanya di sana harus menunggu dokter klan selesai berdoa setelah itu barulah memulai prakteknya tak cuma itu saja dokter klan dan istrinya di hari minggu mengajar sekolah di gereja ada sekitar 50-100 orang selalu menghadiri pembaptisan di dalam kolam renang tak heran semua orang sangat mengenal dokter klan yang dianggap sangat dermawan dan baik hati dan tidak sombong menurut wawancara seorang pria yang tak mau disebutkan namanya itu tim dilanjutkan pada jakoba bahwa dokter klan dianggap sebagai orang yang soleh tetapi jakoba berpikiran ada yang aneh di belakang semua itu kenapa dia setiap paginya melakukan masturbasi dan menempatkannya pada tubuh para pasiennya secara diam-diam tanpa seizin jika dia soleh kenapa dia tidak menghentikan tindakannya itu bahkan berulang kali kemudian tim menemukan saudara jakoba nomor 48 yaitu jason yang menganggap dirinya berbeda dari keluarganya kenapa ia berambut pirang matanya berwarna biru sedangkan di keluarganya mayoritas bermata hitam dan berambut hitam jadi ia mendapat alat yang sama pada jakoba mengejutkannya ia tiba-tiba mendapat 3000 pemberitahuan yang membuatnya cemas ditambah jakoba menghubunginya bahwa dia adalah saudaranya seketika semuanya menjadi gelap tak tahu harus berbuat apa mengetahui kebenarannya tetapi ia tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan jakoba ia sempat berpikiran bahwa jakoba memberitahunya untuk karir ataupun menjadi orang yang terbaik bahkan semacam hal seksual entahlah ia tidak mengetahuinya selanjutnya mereka pun akhirnya bertemu jakoba dan jason sangatlah mirip satu sama lain bahkan mempunyai kesamaan hobi yang signifikan lantas jakoba memberitahukan semua pada jason tentang rekaman dokter klein yang katanya dia telah mengenal semuanya sebelum dokter klein membentuk mereka jadi adonan di rahim ibu mereka yang mana membuat giling-giling kepala mereka semua setelah itu jakoba mencari tahu apa itu kui purple yang mendasarkan pada kultus yang bertujuan mempunyai anak sebanyak mungkin banyak anak banyak rejeki tapi gak gini juga seperti panah di tangan serdadu anak anak dibesarkan untuk aktif dalam pemerintahan secara berpolitik mencari keunggulan dalam posisi politik lalu jakoba menceritakan pada tim jika dokter klein selalu menggunakan satu ayat dari alkitab yakni sama persis dengan anggota kui purple dimana bagi mereka wanita dianggap hanya untuk berkembang biakan apakah mungkin dokter klein ini mengikuti semacam sekte memperbanyak anak atau penyempangan hingga menyalahgunakan jabasannya menurut jakoba meski dokter klein sangat religius tetapi ia terikat perkumpulan rahasia yang sakit dan sinting dengan pola pikir dokter klein sangatlah kelewat batas hal itu membuat jakoba merasa heran dan sulit dipercaya gerakan itu ada di dunia sekarang mereka semua menjadi bagiannya singkat cerita timpun kembali pada reporter Angela ia menuturkan bahwa telah meminta jaksa agung untuk wawancara dengannya mengenai kasus dokter klein yang mengabaikan keluhan jakoba yang satu-satunya orang yang selama bertahun-tahun selalu mendukung jakoba dan saudaranya hanyalah reporter Angela segala cara telah Angela lakukan tapi ia terus diabaikan begitu saja oleh jaksa agung meski sudah menyusun paragraf panjang ceritanya dan menyiarkannya secara langsung tidak juga meluahkan hasil selanjutnya tim berhasil mewawancarai kejaksaan yaitu tim dilani yang tidak melakukan hal apapun tetapi setelah mengamati tidak ada tindakan pidananya yang menyentuh perbuatan khusus ini jakoba sangatlah ingat sekali saat duduk bersamanya mempertanyakan kok bisa ini bukan tindakan pemerkosaan tetapi secara hukum itu ternyata bukanlah pelecehan seksual hal tersebut membuat kekecewaan dan kesal terhadap tim dilanai yang menganggap itu bukanlah pemerkosaan bahkan tim dilanai menganggapnya hal yang sangat palit serta berkata jika aku meludahi wajahmu sekarang itu bukanlah penyerangan lalu dia bilang penyerangan karena kamu meludahiku maka jakoba akan ditahan dan dituduh atas penyerangan hal barusan membuat jakoba dan yang lainnya merasa emosional dan sentimen pada tim dilanai yang menganggap tidak melakukan hukuman pada kejahatan yang dilakukan oleh dokter Klein kemudian tim mewawancarai Jody profesor pengacara Indiana University dia menuturkan pemerkosaan termasuk kelakuan yang korban tidak tahu itu adalah seksual tetapi pelaku tahu itu adalah seksual dan berpikir itu adalah tuduhan terdekat tetapi setelah mewawancarai tim dilanai bahwa dia bilang pada juri Indianapolis secara tidak condong teori pemerkosaan dengan muslihat para juri berpendapat mengenai emak-emak setuju untuk diinseminasi buatan untuk membantu mereka mempunyai orok tapi pendapat berbeda dengan para emak-emak jika memang sejak awal mengetahui itu semua mereka ogah melakukannya dan menganggap itu pemerkosaan pada mereka tanpa seizin tim dilanjutkan pada Angela bahwa dokter Klein selangkah lebih maju darinya ia telah berbicara dengan jaksa agung dan menyatakan secara tertulis melalui dokumen bahwa dia bukanlah bapak biologisnya tapi dokter Klein berbohong pada Angela padahal ia mengetahui semuanya yang berimbas jaksa agung mempercayai semua perkataan dokter Klein bahwa dia tidak pernah memakai spermanya untuk inseminasi pada pasiennya singkat cerita tim dilanei berhasil mengimvestigasi dokter Klein untuk mendapatkan DNA mau tak mau dokter Klein harus menjalankan prosedurnya meski tidak menikmatinya dan kemana-mana membawa pistol seperti mengancam mereka tak berselanglama hasil tes DNA pun mengatakan jika dokter Klein dengan kecocokan 99% bahwa Jakoba adalah anak kandung perempuannya begitu juga dengan dokter Klein akhirnya ditangkap semua anak dokter Klein menghadiri persidangan dokter Klein mendengarkan hakim menjerat hukumannya pada akhirnya dokter Klein dijatuhi hukuman percobaan dan denda 500 dolar saja lantaran banyak orang-orang mencintai dokter Klein karena banyaknya orang-orang mengirim petisi untuk membela dokter Klein pada hakim karena satu alasan dia adalah orang yang baik dan berhak mendapatkan kelonggaran hingga hakim pun sangat bersimpati bahkan akan meneteskan air matanya boom seketika Jakoba dan saudara ataupun saudarinya langsung tertampar mendengar hakim hanya menjeratnya dengan ringan semua emak-emak menginginkan dokter Klein dipenjara dan diadili seadil-adilnya atas perbuatan yang telah ia lakukan dan membohongi pasiennya dan negara Jakoba menuturkan pada tim ia langsung sepontan berpikir merasa bahwa negara bagian rusak ada orang-orang yang rusak juga dan mereka berteman dengannya ataupun sesuatu selang dua tahun setelah itu keturunan dokter Klein terus bermunculan dimana sampai nomor 61 bersaudara bernama Allison sekitar 4 atau 5 tahun lalu dia telah didiagnosis gangguan genetik yang dimana ia melakukan tes DNA dan mendapatkan hasilnya yang sangat mencengangkan ada lebih 60 bersaudara ataupun bersaudari mulai bermunculan di situs 23 Naku dan secara resmi terdaftar Allison berkata bahwa ia sempat berpikir itu adalah kesalahan teknis lagi-lagi Jakoba memberitahukan saudara nomor 61 nya itu tentang para saudaranya setelah itu Jakoba muncul di stasiun TV bersama para saudaranya untuk mengungkap ketika dokter keseburan ternyata adalah bapak kandungnya coba anda bayangkan bagaimana jadinya jika setiap pasiennya memakai sperma dokter Klein membayangkannya saja membuat Aing begidik dan mengerikan kemungkinan pernikahan sebapak terus bertambah tanpa mereka ketahui pada akhirnya Allison pun mau tak mau harus mempercayainya hal yang paling mencengangkan adalah saat perawatnya juga melakukan inseminasi buatan dari dokter Klein dan melahirkan anak kembar bahkan perawatnya sendiri tak mengetahui semuanya itu meski dia bekerja di bawah dokter Klein dan menjadi pasiennya juga yakni anak si perawat adalah Allison mengejutkannya lagi Allison juga merupakan pasien dokter Klein bagaimana jadinya jika itu adalah anak biologisnya untuk melakukan inseminasi buatan padanya tanpa mereka ketahui jika mereka adalah anak dan bapak secara agama dan hukum hubungan sedara pun dilarang faktanya keturunan dokter Klein semuanya berambut pirang dan bermata biru pada tahun 2018 lalu Jakuba dan para ibu-ibu berhasil meloloskan peraturan perundang-undangan di Indianapolis membuat pendonor gelap inseminasi ilegal namun saat ini belum ada hukum federal berkat tes DNA di rumah kini 44 dokter lain telah ditemukan memakai sperma mereka sendiri untuk menginseminasi pasien kesuburan tapi Klein saat ini yang paling produktif dari dokter-dokter ini hingga produksi film ini dibuat ada 94 orang bersaudara keturunan Klein bahkan mencengangkannya lagi adalah jumlahnya terus bertambah mungkin jika kalian menonton film ini secara lengkap anda akan berpikir berkali-kali untuk mendatangi dokter kesuburan takut hal itu akan menimpa kalian dan menjadi was-was mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya